Halo teman-teman, balik lagi di channel kuah Extreme Tech kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kali ini kita lanjutin Hidden Ability Skenario teman-teman jadi skenario kali ini Ramon Victorino Uruguay World Youth oke sebelum itu kita lihat requirement edul teman-teman jadi Brazilian player all stat plus 50% sama Stamina cost increase oke kita lihat dulu apa namanya pasif dari musuhnya teman-teman oke ini shot killer non-flying plus 200% kalau lawan non-flying shot berarti kalau shot normal itu plus 200% keepernya back gak ada, DM gak ada, AM gak ada, strikernya cuma Victorino opponent status minus 40% kalau Eropa, kalau ASEAN minus 40% jadi diusahakan gak pakai pemain Eropa sama pemain Asia oke gak ribet teman-teman kalau punya pemainnya sih oke bentar ya oke karena apa namanya tuh ada minus buff minus itu di buff Eropa sama Asia kita main shot America cuman shot America kan gak ini ya teman-teman yang gak komplit ya belum komplit jadi kita campur oke oke uh Tidak Paul Eh Nyesapikun 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 Aduh Oke Sisanya Jito Jito Oke begini timnya temen temen Jadi Pencetak golnya nanti Victorino Karena bisa Lowball highball Oke Kita langsung coba Oke temen temen yang belum subscribe channel gua temen temen boleh subscribe Kalau temen temen punya masukan temen temen boleh tulis di kolom komentar Oke Kita coba Oke Oke jadi keepernya paling aman itu salinas ya temen temen ya Enggak Eropa Enggak Asia South America Atau enggak temen temen yang punya espadas hijau juga boleh temen temen ya Espadas hijau Espadas hijau Espadas biru Siapa Agaruh Padahal Oh iya Asia Lupa 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 ini dapet ya Oke Victorino lagu bisa aja nih lawannya Uruguay World Youth Oke teman-teman bentar lagi udah mode F teman-teman siapin simbolnya teman-teman jadi kemungkinan tanggal 30 ya teman-teman atau 29 teman-teman kayaknya sih setelah si siapa tuh si challenge roti itu kelar ya teman-teman baru Dreamfest ya mungkin buat 28 28 29 mungkin beritanya udah keluar teman-teman jadi kalau Dreamfest nya itu nanti Jepang gua ini dulu temen-temen kuasa dulu teman-teman kuasa gacha tapi kalau Dreamfest nya itu nomjapan bolehlah nomjapan nomjapan pasti goberi teman-teman Aduh ini kenapa ya Oke mungkin teman-teman yang nggak punya Victorino mungkin bisa pakai South America yang lain mungkin pakai es padas juga boleh teman-teman es padas biru bias boleh dias temen-temen yang penting strikernya itu bisa low-flying high-flying jadi nggak cuma normal teman-teman karena normal nggak kepake untuk di skenario ini ya teman-teman oke lah kita sebabaknya teman-teman abis itu kita autoin jadi kalau keepernya teman-teman itu es padas atau nggak si siapa nih salinas itu nggak dapet di buff ya teman-teman ya teman-teman ya cuman kalau bukan salinas itu nggak dapet nggak dapet plus all stats itu berapa tadi 50% ya Brazilian kan ya kan Brazilian kalau pakai Jepang Eropa itu minus Oke mau gimana pun aman tenang aja teman-teman kalau keepernya brazil eh kita cetak satu lagi waduh udah gitu kalau teman-teman punya pemain-pemain brazil dipakai teman-teman dipakai kan kayak natureza kayak revoul Santana ada Roberto kan kalau backnya itu ada si Alberto ada Casa Grande ada Pepe ada Leo nah banyak pilihan ya kalau Brazil teman-teman tergantung teman-teman punyanya yang mana boleh aja dipakai oke jadi ini Victorino sebenernya nggak susah cuman butuh pemainnya yang ini aja teman-teman yang South America oke jadi yang pertama itu tadi pakai tim South America kalau nggak punya South America full itu pemain kuncinya aja teman-teman ya jadi misalkan kayak natureza revoul ada Roberto ada striker itu Santana revoul ya kan mungkin bisa pakai Victorino ini bisa pakai Dias bisa pakai Espadas keepernya Salinas Espadas jadi pilihannya banyak teman-teman gitu jadi kalau nggak punya full full South America juga jangan dikasih bolanya ke pemain selain South America gitu karena kan statusnya turun ya paling gitu aja teman-teman karena ini dulu memang susah sekarang udah nggak susah karena pemain barunya udah banyak teman-teman ya jadi South America itu kurang DM doang teman-teman jadi yang masih kosong itu DM doang oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video bye